. Paulo Dybala akan meninggalkan Juventus di akhir musim ini. Celang laga kandang terakhir Juve, striker Argentina itu mengucap perpisahan dengan klub dan fans. Kepergian Dybala dipastikan setelah kontraknya tidak diperpanjang. Pemain berjuluk La Joya itu sudah memperkuat sininya tua selama tujuh musim dengan mengimbang 115 gol di seluruh kompetisi. Dybala juga membantu Juventus memenangi 12 klubi juara, di antaranya lima skudeto berturut-turut dan empat Coppa Italia. Kini Dybala menatap momen-momen terakhirnya berseragam, hitam putih. Salam perpisahan menyentuh dari Dybala untuk Juventus. Sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian, ucap Dybala di media sosial. Ada waktu yang panjang dan banyak sekali emosi yang dirasakan bersama-sama. Kupikir kita akan bersama beberapa tahun lagi, tapi takdir membuat kita berada di jalan yang berbeda. Aku tidak akan pernah melupakan segalanya yang sudah kalian berikan, setiap pertandingan, setiap gol. Aku tumbuh, belajar bersamamu. Aku telah menjalani mimpiku. Sudah tujuh tahun yang menakjubkan dengan 12 trofi dan 115 gol yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih atas dukungannya terhadapku selama momen-momen yang sulit. Terima kasih kepada mereka yang selalu bersamaku selama ini, dari awal sampai akhir dari fans sampai mereka yang berada di dalam klub, setiap orang, para manajer, rekan-rekan setim, staff, dan direktur. Mengenakan kaus yang penting ini bersama ban kapten adalah salah satu momen paling membanggakan di dalam hidupku, suatu hari nanti akan ku perlihatkan kepada anak-anak dan cucu-cucuku. Besok akan menjadi pertandingan terakhirku mengenakan kaus ini, sulit untuk dibayangkan tapi itu akan menjadi perpisahan terakhir kita. Memang tidak akan mudah, tapi aku akan menjejaki lapangan dengan senyum dan rasa bangga karena aku sudah memberikan segalanya untuk kalian, tukas Paulo Dybala jelang kepergiannya dari Juventus. Tangis Paulo Dybala Paulo Dybala tampak begitu emosional usai memainkan laga Juventus melawan Lazio. Sebab, ini adalah laga terakhirnya sebagai pemain Juventus di Allianz Stadium. Di bala menangis di hadapan fans Juventus. Karena laga kontra Lazio begitu spesial untuk Dybala dan Giorgio Cielini. Musim depan, tidak akan ada lagi Dybala di squad Juventus. Sebab, pihak Juventus dan Dybala gagal mencapai kesepakatan soal kontrak baru. Dybala akan pindah dengan status free transfer. Dybala begitu emosional saat laga Juventus vs Lazio usai. Pemain asal Argentina itu menangis saat harus memberi salam perpisahan pada fans Juventus.